Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama sylvia proling hari ini aku mau nge-review skincare yang baru aku pakai sebelum dilanjut videonya jangan lupa di like di subscribe dan dinyalakan notifikasinya ya oke teman-teman aku sekarang pindah ke skincare lain karena flag aku tidak sembuh-sembuh jadi aku apa putus asa aku kemarin sebelum pakai skincare ini aku pakai eskitu eskitu itu bagus sekali eskitu itu bagus sekali cuman itu untuk wajah normal bukan wajah yang seperti aku yang punya masalah kalau aku kan masalahnya flag jerawat dan berminyak lalu dan juga kusam jadi bingung mau pakai skin care apa tuh bingung Hai beli yang skin care ini flagnya aja yang sembuh tapi jerawat not terus ke muncul ke bermunculan keluar terus akhirnya Hai apa itu banyak hitam-hitamnya kalau menyembuhkan jerawatnya flag hitamnya yang tidak bisa dikendalikan gitu seter dan seterusnya masalah seperti itu Hai lalu Hai apa aku berhenti di eskitu bukan karena aku tidak cocok eskitu bagus banget bagus banget cuman aku tergendala satu dana yang kedua nggak bisa menyembuhkan flag cuman bagus di wajah itu khusus untuk wajah normal kalau yang bermasalah seperti aku tidak semua itu dan juga eskitu bagi aku aku kan hanya seorang pembantu yang gajinya enggak cukup untuk membeli eskitu eskitu aku dulu pakai yang kecil-kecil aja yang kecil itu aja satu bulan satu bulan satu bulan Hai itu pun enggak nyampe satu bulan itu menghabiskan Hai empat empat ratus lima puluh dolaran lima ratus lah lima ratus dolar satu juta satu enggak sampai satu bulan karena Hai dipakainya siang dan malam oke dan eskitu aku enggak ada SPF nya jadi aku harus pakai SPF yang lain jadi tambah budgetnya nambah lagi 500 itu satu bulan itu beli kecil karena aku beli yang besar tidak mampu karena yang Pak besar itu yang ukuran 70 itu 70 itu berapa 800 berapa dolar kalau aku apa ya karena aku sudah mencoba nggak kuat aku nggak kuat uangnya yang nggak kuat jadi ada temen aku yang ngasih tahu Hai itu coba konsultasi ke dokter Maharani karena wajah aku dulu kotor seperti ini bukan dulu ya dua bulan yang kemarin seperti ini wajah aku sangat kotor sekali ini apa ya disini itu bertopeng lah seperti ini yang sebelumnya setelah itu aku aku coba coba nih aku kan kepingin ke dokter sini tapi mahal aku nggak nggak bisa dananya nggak ada kalau disini memang di Hongkong mahal facial facial itu disini mahal jadi aku ada temen yang menyarankan gini coba itu ada dokter Maharani kok aku apa di hati aku juga dulu ada yang nawarin di dokter apa tapi tapi konsultasinya tuh hanya satu kali kalau dokter Maharani ini konsultasinya konsultasi satu kali diberikan resep kalau nanti satu bulan satu bulan itu ada masalah apalagi itu harus konsultasi lagi gitu perkembangan setiap bulan tuh harus di kasih tahu jadi tahu apa solusinya itu nanti di resepkan sama dokter biasa lah kan ini sudah bermasalah wajah aku seperti orang yang punya penyakit kan harus kontrol ke dokter harus kontrol ke dokter tidak boleh tidak kontrol jadi kan harus membutuhkan obat terus gitu kan yang memang ya ketergantungan dari obat dokter memang iya lah daripada kita nggak mengobati nanti tambah rusak wajah itu lalu aku konsultasi dan aku melihat cek perkembangan satu minggu dua satu minggu dua minggu ternyata kok bagus dan efeknya nggak terlalu tinggi misalnya misalnya biasanya sih kalau efeknya aku kalau pakai skincare baru satu panas kedua merah ketiga perih keempat jerawat itu tumbuh tumbuh biasanya seperti itu setiap aku pindah skincare pasti jerawat itu tumbuh katanya katanya kata onernya itu memang reaksi obat jadi jerawat keluar terus tapi ini tidak dokter maharanit ini tidak jerawat aku langsung pakai jerawat itu tidak tumbuh ada apa pendulan setiap pendulan langsung aku obatin ini yang untuk total jerawatnya langsung kering paginya dan nggak muncul jerawat lagi sampai sekarang apa ya kayak jerawat di satu tapi enggak jadi gitu enak banget menurut aku aku cocok banget tapi dengan catatan kalau mau membeli membeli skincare dari Maharani ini harus konsultasi dulu walaupun di shopee di semuanya tuh ada kalau menurut aku harus konsultasi dulu karena jenis kulit itu tidak sama kalau konsultasi nanti dikasih resep terus ditebus gitu sama kayak orang sakit apa dikasih resep obat nebus di apotek gitu sama seperti itu ini dokter ini nanti kalau ada keluhan apa-apa harus lapor karena kan apalagi kayak aku di Hongkong nggak nggak bisa ke kliniknya tapi kalau di kliniknya bisa enak langsung cuman katanya cuma ada apa ada di Blitar gitu kliniknya aku suka banget dengan ini apa ya kalau siang itu simple nggak terlalu ribut siang tuh hanya pakai ini aja satu ini aja oke ini barangnya yang aku yang diresepkan oleh dokter Maharani seperti ini oke ini skincare yang aku beli dapat resep dari dokter Maharani ini dan totalnya ini ini juga punya temen aku lagi dua aku habis enam ratus enam belas semuanya dan bentuknya seperti ini yang punya aku karena wajah aku rawan jerawat dan berminyak ini ini dulu ini sabun cuci muka facial wash aku pakai yang purifying karena wajah aku sensitif sekali setelah pakai ini pakai toner aku pakai toner glowing face toner ini untuk menghaluskan itu apa yang bersinar wajahnya bersinar ini benar-benar ampuh ini lalu ini untuk siang jadi kalau siang pakai nya ini tiga ini 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 kalau siang cuci buat cuci muka dulu baru toner baru ini yang ada SPF nya 45 ini untuk siang sangat simple sekali dan untuk malam ini pakai ini pakai ini aku kan setiap wajah tidak sama kalau wajah aku wajah aku kan berminyak rawan jerawat dan kusam ini pakai krim malam ADP1 ini pakai krim malam ADP1 krim malam ADP1 ini total flake nya harus ditaruh di kulkas ya kalau sudah kalau pakai ini yang krim malam sama total flake total flake nya itu harus ditaruh di kulkas ini ditotal-total aja benar-benar ampuh ini dan ini untuk jerawat ini untuk jerawat total jerawat ini untuk jerawat total jerawat ubat kulit jadi urutannya dan ini bedaknya bedak tuwik oke gak pakai ini juga boleh tapi ini apa ya biar kesek gitu loh kesek saat di wajah itu biar kesek ini wikidnya ini UV oke ini ya kalau siang siang cuci muka dulu baru toner baru ke SPF yang aku pakai yang 45 karena panasnya terik matahari di sini sampai panas banget ini kalau malam pakai ini pakai ini 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 kalau malam cuci muka cuci muka facial wash toner sama krim malam dan total flake nya flake nya itu hanya ditocol-tocol saja gak usah kalau tergantung flake nya kalau flake nya sewajah itu dioles merata tapi kalau flake nya hanya satu-satu seperti aku yang binti-binti hitam itu hanya dicocol-cocol pakai cotton bud boleh gitu dan ini krim malamnya ini dipakai satu bulan lebih lah ini lebih satu bulan tiga minggu itu udah empat minggu itu udah ada hasilnya tiga minggu ada hasilnya terus ini menurut aku ya karena setiap kulit itu berbeda ini enggak panas di kulit terus apa ya enggak 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 merah dan tidak perih skincare ini tidak perih tidak merah dan tidak panas di wajah enak ringan pakainya ringan dari dokter maharan ini totalnya semua ini punya oke ini ya facial ini urutannya facial wash pakai purifying toner glowing toner glowing toner glowing ini SPF untuk keluar rumah 45 SPF fpsnya 45 ini krim malam ADP1 ini total flag yang total flag premium ini total jerawat yang khusus jerawat apa ya ini yang kulit wajahnya seperti aku sensitif seperti aku jerawat ada flag ada berminyak ada itu komplit disini ini ini untuk jerawat ini semuanya komplit ini ini bedanya enggak pakai ini enggak papa ini benar-benar ampuh teman-teman karena aku sendiri yang coba karena aku pakai es itu aku stop pakai es itu bukan karena aku tidak dodo es itu itu bagus sekali buat aku cuman satu masalahnya di dana budget yang kedua kalau untuk flag itu tidak memudarkan es gitu es gitu itu khusus untuk wajah normal yang enggak ada masalah karena memang es gitu itu apa tempat apa ya kelasnya yang orang-orang barat kayak yang berkulit putih yang tidak ada flag gitu itu es gitu itu memang bagus untuk yang kulit normal kalau kulit yang punya masalah seperti aku enggak bisa diatasi tapi memang bagus hasilnya maksudnya efeknya itu enggak ada efek negatifnya pokoknya bagus tapi itu terkendala harga mahal banget mahal oke teman-teman sampai disini dulu review aku dan sebentar lagi aku mau pakai pakai produk ini aku pakai satu hari tiga kali pagi siang dan malam itu tadi barangnya skin care nya dari resep dokter mahalan ini sepertinya itu kalau krim-krim malam itu itu perkiraan satu bulan lebih dan facial wash sama toner itu antara dua bulanan teman-teman lalu lalu punya akun totalnya 616 karena ada total jerawatnya kalau enggak ada total jerawatnya enggak sampai segitu karena kan wajah aku komplit teman-teman dan kalau ada jerawatnya di total ini enggak ada bekas itu bagus oke teman-teman itu barusan review aku dan aku sekarang mau pakai yang krimnya gimana caranya cuma sangat mudah sekali seperti skin care lainnya cuci muka pakai toner dan kalau keluar hanya pakai yang SPF itu tadi kalau malam yang agak banyak cuci muka toner krim malam dan total flag atau total jerawat atau kalau parah itu kayaknya ada serum untuk malam ini aku dalam sudah pemakaian dua bulan ini hampir dua bulan ini sudah bersih biasanya ini ini yang berkumis dulu dan dulu yang seperti ini ini wajah aku sebelum konsultasi ke dokter Maharani seperti ini kotor banget teman-teman kotor apa ya banyak bintik-bintik hitam flag gitu padahal ini aku sudah pakai apa ya SPF tapi produk lain ini hitam-hitam seperti ini ini apa susah banget hilangnya susah banget dan terus bertambah flagnya seperti ini teman-teman selama selama bertahun-tahun selama empat tahun aku flag ini gak sembuh-sembuh gak dapat solusi dan sekarang sudah sembuh walaupun gak sempurna ini sekarang sudah gak ada ini jerawatnya yang kemarin tapi gak jadi nanti dikasih ini sudah sudah gak ada bekasnya ini sudah bersih ini gak pakai apa-apa cuma pakai ini ini siang ntar lagi ntar lagi siang habis sholat cuci muka lagi pakai ini lagi walaupun tidak keluar rumah itu harus pakai SPF karena kompor katanya gitu apalagi yang keluar rumah jangan lupa pokoknya setiap habis mandi langsung toner langsung ini jangan lupa biar mendapatkan wajah yang cerah gitu lalu hasilnya itu bukan putih gimana ya bukan wajahnya aja putih terus lehernya gak putih enggak sesuai dengan badan sesuai dengan kulit masing-masing kalau memang kulitnya gak putih enggak biasa yang penting flagnya hilang dan gak ada jerawatnya gitu teman-teman oke sekarang aku mau pakai yang mau pakai caranya skincare ini gimana caranya skincare ini oke teman-teman sampai disini dulu review aku tentang skincare baru yang aku pakai aku suka banget dengan skincare ini semoga review aku bermanfaat ya teman-teman bagi teman-teman yang punya masalah wajah seperti aku aku yakin aku apa ya banyak teman-teman aku yang bermasalah kebanyakan yang flag atau binti-binti hitam coba konsultasi ke dokter maharani oke teman-teman nanti kalau kepingin konsultasi aku kasih nomernya di deskripsi dan konsultasi apa kalau gak mengerti bisa whatsapp nomer aku nanti tak kasih tahu dan apa ya biar aku bantu dan responnya juga ya aku kasih tahu memang responnya agak lama karena memang mungkin ditaruh di antrian gitu katanya jadi agak lama mungkin seharian tapi pasti dibalas jangan khawatir oke teman-teman sampai disini review skincare baru aku mungkin teman-teman mau mencoba atau punya masalah seperti aku silahkan konsultasi ke dokter maharani aku tidak di endorse teman-teman cuma aku sharing sharing tentang permasalahan wajah aku dan mendapatkan solusi biar teman-teman aku yang punya masalah wajah seperti aku bisa teratasi oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Terima kasih telah menonton